Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini Oke kali ini saya mau review Rakyat keluaran brand Bebelat serinya Unlimited ya, Bebelat Unlimited Ini ya guys Ini rakyat udah lama sebenernya Ini plastiknya masih Forza Legend Nanti saya review ya guys Ya, ini ya Bebelat Unlimited Desainnya minimalis Simple but cool ya Sederhana tapi keren ya guys Ya nggak banyak bermain di striping Tapi looknya itu cukup mewah ya guys Ya, impressionnya itu kesannya keren ya Oke kita ke framenya Disini ada tulisan Bebelat ya di atas nih Ya, kemudian di framenya juga tertulis 20x21 string bed Ini trademark ya guys Merek dagang Bebelat Mungkin ini di khususkan untuk para penjenar kali ya Saya juga kurang paham Dengan tulisan seperti ini 20x21 string bed Ya, kemudian kita ke Ini ada tulisan ada Ornamen ya, orange Ya, di atas juga sama Ya, kemudian di Tengahnya seperti biasa ya Logo dari brandnya Ya, logo Bebelat Kemudian ada tulisan N-Limited ya guys Ya, N-Limited Oke Tuh ya guys Kelihatan ya Dan ini ada garis-garis Orange Bebelat Ya Ini racket dengan berat 85 gram Artinya beratnya 4U ya Kemudian ukuran gripnya di G5 atau G5 Ya, jadi lumayan enak ya guys Buat di handlingnya juga dapet ya Masih banyak space ya guys tuh Ya, enak pokoknya nih Kemudian di beratnya 4U itu kurang lebih di 85 gram Ya, punya head yang light Ya, kepala yang ringan Bukan kepala berat Dan dia punya flexibility yang very flexible Ya, ini racket yang saya rasa Buat kalian pemain sebagai playmaker Ya, untuk bermain speed dapet Bermain netting dapet ya Bermain control juga lumayan kena ya Ya, jadi saya rasa Bebelat animated ini Racket yang dikeluarkan Bebelat Cukup berhasil ya Bebelat cukup berhasil Membuat produk yang memang Dipakainya nyaman Ya, untuk bermain tadi saya bilang ya Bermain di depan ya Playmaker Jadi cukup berhasil Jadi punya karakter kuat untuk bermain as playmaker Jadi saya suka ya Racket yang Saya suka racket yang Punya karakter kuat ya Di satu sisi itu saya suka ya Dan ini Bebelat berhasil Itu Membuat Bebelat animated Yang punya karakter cukup kuat untuk bermain di depan Atau as playmaker So far Maka Racket ini Berhasil ya Membuat saya itu Lebih baik ya Bermain netting di depan Kemudian bermain Placing Bermain as playmaker ya Itu cukup berhasil Dan saya suka itu ya Kalau kalian pengen lihat Seri-seri Bebelat yang buat attack Kalian bisa lihat Review video saya sebelumnya ya Ada di video Terdahulu Kalian cek aja ya Serinya Bebelat exact Itu yang buat permain Permainan Offensive atau attack Oke Ini ya guys Lihat Desainnya Gak banyak main strapping ya Simple but cool Ya 500 ribuan Kalian bisa dapat Bahkan ada yang jual 600 Ya Kalau kalian beruntung Mungkin ada yang jual di bawah 500 ya Tergantung online shop mana yang kalian dapetin Gitu ya guys Ini udah lama banget saya pakai Jadi Belum saya senarin lagi Karena Masih banyak yang belum saya review Belum saya tes di lapangan Karena perlu waktu juga ya Untuk kita dapetin fill Dari racket itu Kemudian Karena ini Racket buat playmaker Atau di depan Jadi Saya rasa Nanti deh untuk disenarin Karena saya gak terlalu sering bermain di depan Ya jadi Maybe Later ya Mungkin suatu saat saya senarin lagi Ini dot cutter grip ya Karena udah lama banget Ya Udah hampir 2 tahun ya guys Dan Apa Kenapa saya pakai plastik tadi ya Ya itu mungkin salah satu cara saya Buat menjaga Yang merawat racket ya Karena ketika racket itu dimasuk di tas Karena saya gak digantung guys Jadi Racket saya itu di tas Untung menghindari gesekan dengan racket-raket lainnya Ya kalau di plastikin Atau kalian bisa pakai Ini ya guys Sarum Sarum racket ini juga Salah satu cara untuk menghindari gesekan di Racket ya Di tas itu Jadi itu aja Ini buat playmaker Pemula Beginner Perlu kalian koleksi ya Dengan hal yang cukup terjangkau Kalian dapat racket yang punya karakter kuat ya Saya bilang tadi Buat Dipakai untuk playmaker Oke That's it for today Terima kasih Dan menyaksikan video saya kali ini Thank you so much See you again Thank you Bye